Pasca pulangnya Habib Rizik Sihab ke tanah air, kerubunan masa simpatisan Rizik Sihab disebut-sebut melanggar protokol kesehatan. Sejumlah pejabat pemerintahan sudah dimintai keterangan termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah kasus melanggaran protokol kesehatan yang sudah masuk ke meja hijau ini salah satunya menimpa wakil ketua DPRD Kota Tegal yang menggelar hajatang dutan di tengah PSBB. Kerembunan masa simpatisan pimpinan Front Pembela Islam di sejumlah tempat pasca pulangnya Habib Rizik Sihab menuai berbagai sorotan. Mulai dari penjemputan di bandara, acara ceramah di berbagai pesantren di Jakarta dan Bogor, dan puncak nyayani pernikahan putri keempat Rizik Sihab sekaligus acara molin tabi di kawasan petampuran Jakarta Pusat. Sejumlah aparatur pemerintah dimintai keterangan termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 9 jam, Anies mengaku dimintai klarifikasi 33 pertanyaan. Sementara Polda Metro Jaya, Ramu Siang ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap 6 saksi dari pihak Habib Rizik, diantaranya Ketua Paritia dan Saksi Nika Putri Rizik Sihab. Saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Ya, sorotan terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam acara perdikaan Putri Rizik Sihab juga datang dari Menko Maritim dan investasi Luhut Pinsar Panjaitan. Luhut menyayangkan kepada sejumlah pejabat negara yang ikut hadir dan tidak membubarkan kerumunan masa. Bersama kita, sehingga seperti di Jakarta, kita sangat menyayangkan bahwa terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik. Dan disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu dan juga tidak karantin. Saya kembali dari Yunan, 3 minggu yang lalu, 1 minggu saya karantin sebelum saya melakukan kegiatan yang lain. Nah, begitu juga nanti ini balik dari Amerika, kami ada juga prosedur harus karantina. Jadi saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik. Kasus pelanggaran protokol kesehatan yang sudah masuk ke meja hijau, salah satunya menimpa wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, yang menggelar hajat dangdutan di tengah PSBB. Tidak perdana kasus konser dangdut jaksa penutup umum dakwa Wasmat dengan pasal berlapis. Wasmat edi dakwa pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta pasal 216 KUHP karena tidak menuruti permintaan polisi dan tetap menggelar orkes dangdut. Dari Cekarta dan Tegal, Tim Liputan, ANYUS melaporkan.